Hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo justru menunjukkan suatu persahabatan yang erat. Ibu Mega nggak datang tapi tetap menginstruksikan untuk 110 kader PDI untuk all out datang semua ke acara pelantikan. Anggapannya gimana, Mas? Ya memang kami, Ibu Mega telah meluarkan instruksi secara langsung bahwa seluruh anggota legislatif dari PD Perjuangan dilarang untuk keluar kota dan semua harus hadir di dalam proses yang konstitusional berkaitan dengan pelantikan Bapak Prabowo selaku Presiden. Ini sesuatu momentum kenegaraan yang juga dihormati oleh PDI Perjuangan. Seperti kita lihat kemarin pada saat Ibu Mega hadir di dalam promosi dokter saya, beliau pun kan juga menggunakan masker karena memang setelah pulang dari Rusia, Uzbek, kemudian melihat polusi yang begitu besar dan kemudian semacam alergi debu seperti itu dan kemudian Ibu Mega juga menerima banyak tamu-tamu negara yang ikut menghadiri acara pelantikan Pak Prabowo. Sehingga karena itu kehadiran Ibu Mega nanti diwakili oleh Mbak Puan Maharani selaku ketua DPR RI dan juga representasi dari seluruh anggota legislatif dari PDI Perjuangan. Kalau untuk rencana pertemuan dengan Pak Prabowo sendiri gimana sih mas? Karena kan selama ini saya ikutan ke DPR tanya ke Mbak Puan kayaknya ditunda-ditunda terus atau memang nanti nggak jadi gitu mas? Ya sebenarnya kan pola komunikasi kan sudah terbangun sejarah hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo justru menunjukkan suatu persahabatan yang erat ketika banyak orang yang datang ketika berkuasa Ibu Mega menunjukkan karakter seorang sahabat yang di dalam sejarahnya banyak bekerjasama dengan Pak Prabowo saling membantu di antara kedua pemimpin. Sehingga komitmen terhadap bangsa dan negara bagi Ibu Mega itu merupakan suatu dedikasi secara total. Dan komunikasi telah dilakukan melalui utusan beliau dari Mas Pramon Anung yang telah menyampaikan pesan-pesan secara khusus. Dan sehingga tidak ada hambatan di dalam kaitannya dengan komunikasi. Meskipun momentum pertemuan ya kita hormati Pak Prabowo yang memang saat itu sedang mempersiapkan suatu susunan kabinet bahkan kemudian telah dilakukan semacam introduction terhadap kebijakan-kebijakan strategis dari Pak Prabowo di Hambalang. Itu merupakan satu proses yang dihormati oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga kalau pertemuan di antara kedua pemimpin itu kan bisa dilakukan kemudian. Berarti masih ada kans untuk Ibu Mega ketemu dengan Pak Prabowo dan juga masih ada kans untuk kader-kader PDI-PDI rekrut jadi menterinya Pak Prabowo enggak mas? Kalau terkait dengan sikap politik partai apakah berada di dalam pemerintahan atau menjadi penyeimbang apakah ada kader PDI perjuangan yang berada dalam atau di luar pemerintahan itu kemenangan sepenuhnya dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau Bundi Gunawan apakah merefrensiasikan PDIP di kabinet Prabowo? Itu serasa jawab kemarin. Untuk kondisi Ibu Mega sekarang gimana? Kondisi penuh semangat. Ya jadinya beliau kan karena sedikit flu sehingga kemudian harus menggunakan masker. Ya sebenarnya hari ini beliau direncanakan juga untuk datang. Tapi tamu-tamu negara yang akan hadir dalam pelantikan Pak Prabowo juga secara khusus mengadakan korte sekol dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga beliau hari ini banyak menerima tamu-tamu dari negara lain. Mas berarti peluang bertemu Ibu Mega dengan Pak Prabowo bisa setelah pelantikan? Ya kalau pertemuan komunikasi sekali lagi kan sangat baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo disatukan oleh aspek-aspek historis. Dan Ibu Mega dalam seluruh perjalanan sejarah dari Pak Prabowo juga mampu menunjukkan sebagai seorang sahabat dalam suka maupun duga. Sehingga pertemuan akan bisa dilakukan tetap. Dan kemudian yang penting kita semua mendoakan agar bangsa dan negara ini bisa lebih baik ke depan. Kalau Ibu Media sekarang ada gimana? Beliau di Teguh Umar, tadi ada pertemuan juga didampingi oleh Bapak Amat Basarah. Karena Pak Amat Basarah adalah ketua DPP bidang luar negeri. Sehingga beliau yang hari-hari ini mendampingi Ibu Megawati Soekarno Putri. Terima kasih telah menonton! Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, tepercaya